banget beda-beda beda-beda pas gue gigit pertama tuh kak gitu udah langsung terpesona gue rasanya terpesona nyanyi juga pake tau lu yang joget masih ada tiktok guys, ini kan sambalnya lagi mahal ya guys ya sedih-sedih aja ada yang ketonan belakangnya coba coba nih mie ayam ini misalnya maka yuk aduh coba coba nih mie ayam ini misalnya maka yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys sama gue yudah pangesu si tukang bakang guys gue lagi ada di Cinerena melanjutkan kulineran mencari mie ayam atau bak mie ayam terenak di Jamboretape nah ini adalah episode kedua gue mie ayam mas bagong sebelumnya gue mau info ke kalian mie ayam mas bagong itu ada 5 cabang nah tadi pertama gue ke Fatnawati nah itu tempatnya agak kecil jadi susah buat parkir mobil dan bapaknya itu merekomendasikan gue ke mie ayam mas bagong yang di cabang Cinerena aja di pangkalan jati yaudah gue langsung aja kesini nah kalau disini itu parkirannya itu cukup luas jadi bisa masuk 1-2 mobil dan ada parkiran motornya juga luas dan pinggir jalan juga guys jadi ini untuk lo dateng enak lah tempatnya juga agak luas langsung aja yuk daripada gue penasaran langsung gue samperin aja yuk pas bagongnya eits jangan lupa subscribe dan tonton sampe abis ya seteng-seteng juga samperin saya pesen mie ayam ini andalanya apa sih bang? mie ayam sama bakso? kalau yang paling banyak gifling yang mie ayam bakso rat ya bang? mie ayam bakso rat? itu berapa terus porsinya? porsinya 24 ribu tapi udah lengkap sama bakso rat udah cobain tapi dipisah ya bang ya? mie ayam sama bakso itu yang paling digemari disini udah jualan berapa lama bang? mas bakso? kalau mas bakso mereka kan ya 13 tahunan 14 tahun gak ya? kalau ini yang cabang cinera? yang cabang cinera mulainnya tahun 2012 2012 so tadi gue ke yang patung hati bang terus gue disuruh kesini katanya disini katanya lebih besar tempatnya ini paling besar ya disini ya? tempatnya ya? dibanding yang 5 cabang lainnya? iya tempatnya yang yang ada LSE-annya ya yang ada LSE-annya ya? ini sehari abis berapa gak? porsi? 300an ada? oh ini lagi masa pandemik soalnya ya? soalnya turun draft ya oh biasanya 200 porsi guys tapi karena pandemik jadi eh sorry 200 porsi itu pas lagi pandemik ya? biasanya bisa sampai 500 500 kalau weekend? hari libur? hari sabtu minggu sabtu minggu bisa 500? gila men nah ini jenisnya mie ayam eh mie nya sorry mie nya tuh gue sendiri mie ayamnya ini ada yang ini sih ada orang yang ini udah suppliernya oh suppliernya tapi bukan yang di pasar itu kan? bukan bukan terus ini bakso ini mie ayam bakso nya asal-asal dari Solo warna giri yang ini? tapi yang emang dari Jakarta oh di Jakarta tapi aslinya Solo iya nah ini bedanya sama mie ayam sama mie ayam sama mie ayam dan bakso yang pada lainnya gimana nih bang? sama aja sama aja cuma beda bumbunya kali ya bang ya iya terus juga ayamnya tadi saya lihat Porsche nya tuh gede-gede banyak-banyak kalau yang lain kan sebanyak yang mie nya apa? tulang yang lunak tulang lunak oh ini daging semua oh ini daging semua coba kasih nunjuk guys ini tuh daging semua kalau kubunya kuat yang rempah-rempahnya kuat yang rempah-rempahnya kuat yang rempah-rempahnya ya? iya waduh ya udah saya pesen yang Porsche itu ya bang ya yang 24 ribu itu iya oh ini bang ya sauce ya? iya nah ini sauce nya nih sauce aman nih guys jadi tiap hari diisi terus ya ini go-jek go-food ada tasnya dia? go-food? belum ada baru grade food baru grade food ya? kalau orang mau beli lewat yang go-shop go-shop? oh ada ya? ada oh bisa udah ke sini aja lah enak tempatnya luas ya bang ya? iya terus juga bisa nambah kuahnya juga sambal yang bisa banyak oh ini pangsit terbusnya gak ada ya? wah pangsit terbusnya gak ada ya? oh gak ada ya? berarti mie ayam pangsit goreng mie ayam pangsit goreng aja? ini baksonya ya waduh udah yuk guys gue lapar ini wanginya tuh udah bener-bener menggoda banget tubuh gue tuh langsung begitar lemes gitu menciumnya kalau yang lain kan biasanya di blender kalau yang ini ditumbuk sendiri oh tembuk sendiri ya menjadikan cita rasa yang khas ya bang ya? biar lebih keluar nah terus juga ini gue liat nih bang kuahnya itu bener-bener kayak warnanya itu bukan bening banget kayak ada coklat gitu emang dari resepnya udah begitu oh begitu ya jadi tuh aroma rempah-rempahnya tuh kecium banget iya yaudah kita makan nih guys siuuu yaudah siuuu siuuu guys di depan gue udah ada mie ayam dan bakso nah gue pesen mie ayam dan bakso urat ini porsiannya 24 ribu lu dapet mie ayam sama dapet bakso urat yang besar ini bakso uratnya besarnya segini ini kalau mie ayam ini dia mie nya tuh banyak tuh dan dia lebih ke ya standar lah gak keriting-keriting banget terus dia juga gak ada pangsit rebus dia cuma ada pangsit goreng aja nih guys pangsit goreng aja nah ini ayamnya ini dia warnanya itu coklat dia lebih ke ayam kecap ya guys bukan ayam yang putih-pucet gitu yang kayak mie bangka atau mie ayam yang ayamnya itu warnanya agak gak terlalu hitam banget dan ayamnya itu juga lumayan banyak dan terdika tabangnya itu ayamnya itu daging semua gitu jadi gak ada tulangnya sedikitpun dia gak tersedia ceker sama pala ayam ini lebih ke ayamnya lebih ke ayam sweet bukan ayam potong dadu ya yuk langsung aja kita cobain tanpa tanpa bubuk aduh kita cobain mie ayam ini bisa ngapain bisa ngapain mantap lu mantaaah ini tuh tipenya tuh mie nya setelah gue gigit dia lembut lembut sekali ya dia gak ada keras-kerasnya mungkin masaknya itu lebih lama jadi gak ada gak terlalu kenyau-kenyau lebih ke lembek yang gue suka ini adalah ayam ya guys ini ayam ini udah ada bumbunya ayam itu enak banget ya ayamnya itu bener-bener enak nah tanggungannya juga tanggungannya standar ini karena sausnya pake premium nah langsung aja yuk kita pake saus baru-baru ini kok sausnya kayak saus yang nyabangnya bang ya guys, lihat guys ini nyabangnya bongis juga nih ini oh enggak ini saus yang beda saus kramium nih guys tapi yang kayaknya yang standar lah bukan yang belibis kalo belibis kan ini lebih ke karakter lebih ke pedas sama manis cocok banget sama mie ayam tapi ini oke lah sambalnya guys, guys ini kan apa sambalnya gini mahal nih guys yang pedih-pedih aja dan yang ketawa ngapainnya ini mantap lah tapi lagi mahal coy soalnya yuk asal kita aduk nah biar mantul nah dia juga mie ayamnya tipenya yang kering guys ini tipe ayamnya tipe ayam yang kering kalo gue lebih suka tambahin basah ya gue tambahin pake kuah basho dulu ya siapa yang kalo makannya ayam itu pengen ya kuahnya itu selalu dari basho ayo ngaku kalo iya berarti kita fix satu server guys biar ada kuahnya gitu biarnya ayamnya tuh berendem gitu kan biar berenang dia mie ayamnya kan kalo udah berenang tuh udah enak banget pasti nah ini mie ayamnya agak mekar agak melar nih guys disini ini komposisi yang sempurna banget untuk mie ayam kampung dengan harga segini kosnya juga lumayan cukup banyak dan udah lengkap ya guys ya rekomendasi nah bel banget sih nantinya sambelnya tuh gak pedes banget tapi sambelnya itu menimbulkan efek yang membuat mie ayam ini semakin sempurna guys sempurna sekali sih ini rasanya wagilasi sih uang gigitasi ini uang gigitasi ini oke guys selapan terakhir ambil kuahnya ya oke enak kalian bisa makan enak gak baffernya? mantap mantap ya ini juga nih tetelannya nih wuhh tetelannya banyak banget wuhh tetelannya siram pakai kuah sambelnya ini siram pakai kuah sambelnya nih ini tuh yang dikmakan wakiki dan kesempurnaan lu bisa makan enak kuah sambelnya buh mantap sih Jadi pedasnya barasa banget Dan jadinya racikannya lebih mantap sih Karena gue suka yang pedas ya guys Coba makan yang peselnya yuk Wah gila sih Mantap surantap Ini tepung kanjinya Kayaknya itu udah gak ada lagi Rip 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 Tepung kanji Ini full daging banget tuh Liatin tuh Itu full daging banget Parah Terus juga di mulut juga dia gak ada minyaknya Berarti dagingnya itu dia gak ada sama sekali kulitnya guys Mie ayam sama bakso Gue memilih baksonya Baksonya mantap Mie ayamnya Mantap Cuman gak Yang too much gitu Kalau baksonya too much banget Wah Ini gue dateng buat makan baksonya sih ini Apalagi abangnya gak pelit sama tetewannya Lakin guys Udah yuk Saatnya kita bayar Bang Berapa bang Tadi apanya? Tadi saya seporsi 26 ribu ya Mie ayam sama 24 ribu ya 24 ribu Mie ayam Terus sama Saya tawar satu 26 Bang ini Bang ini Yang disaranya memang gitu Mie ayam bakso urat Mie bakso urat kan? Iya Itu bener-bener enak banget Asli Gue sih kesini lagi bang Nanti buat Pesan bakso urat Yang bakso uratnya juara Kalau mie ayamnya Ya emang gak? Ya lumayan lah Masih bisa dinikmatin Tapi kalau udah Di kolaborasi sama bakso uratnya Udah gak ada obat lah bang Bakso uratnya enci enak banget Beda main aja Beda-beda Pas gue gigit pertama tuh Itu udah Hasil terpesona gue rasanya Itu terpesona Gak aja juga Bangnya tau Lu yang joget masih ada tiktok Oke kita aja guys Acara Tugang Makan kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa makan Sub indo by broth3rmax